Gimana kesan-pesan PKKMS sama tiga hari ini? Kesan-pesannya tuh capek, cuma capeknya tuh hilang gara-gara acaranya tuh seru bales. Halo Sobat Manajemen, kembali lagi sama aku Indra Ramadzari di episode 2 Makarun kali ini. Jadi hari ini tuh Makarun bertemakan gimana sih kesan-pesan Mabah selama PKKMB tiga hari ini? Jadi hari ini aku bakal langsung cari Mabahnya. Check it out! Halo, jadi sekarang aku udah ketemu sama Mabah yang bakal aku tanya-tanya hari ini. Boleh kenalan dulu gak? Boleh gak. Kenalin aku Indra Ramadzari sebagai PJ Makarun. Ada yang sendiri namanya? Muhammad Doji, siapa anak? Panggilannya boleh? Kibi, kak. Kibi, oke. Jadi hari ini aku mau nanya nih, apa sih first impression tentang kampus ini? FEB lah utamanya. First impression-nya kampus ini seru. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan ya? Iya. Kalau ini kan dari PKKMB, ada gak yang berkesan di PKKMB? Acaranya agak seru banget sama temen-temen baru, jumpai temen-temen baru. Apa tuh yang berkesan dari jumpa temen-temen baru? Boleh dikasih tau gak? Kita kan bisa berkenalan dengan luas dengan temen-temen baru, kak. Bikin acara, inyel-yel. Kalau acaranya apa yang seru? Caranya kayak seperti tadi lah, yang last day kayak nyanyi, MC, kayak gitu-gitu, kak. Tadi ada guestar kan? Itu coba, gimana tanggapannya tentang guestarnya? Seru aja ya. Oke, makasih ya. Makasih. Halo, Dede. Aku disini indah mata sehari sebagai PJ Macaron mau nanya nih. Pertamanya boleh kenalan dulu gak namanya siapa? Nama saya Dede Tasha dari Prodi Management. Oh iya, betul lagi? Nama aku Evelyn Adian dari Prodi Management. Berarti mainnya Dede sama Evelyn? Iya. Oke, aku mau nanya nih, yang pertama, apa sih berkesan-kesan selama 3 hari LKMB? Kesannya seru walaupun capek. Dan kami juga banyak mengenal lingkungan di sekitar sini. Dan cutting-cuttingnya sangat ramah. Oke, kalau Evelyn? Seru banget karena ada guestar-gestarnya juga yang unexpected. Tapi yang paling bikin unexpected adalah Kami harus jalan dari stadion mini sampai ke fakultas ekonomi dan bisnis usul yang itu diin capek banget. Ya, lumayan jauh ya? Ya, seru. Kayaknya KOP. Tapi sejauh ini seru banget sih. Ketika kami usul 2024. Kalau tentang teman-teman nih, kayak mana, gimana tuh perasaan yang ketemu teman-teman baru? Excetif sih. Soalnya kan udah lama, kan 3 tahun. Karena ketemu teman-teman baru dari banyak wilayah, dari banyak sekolah juga. Di waktu-waktu terhap. Mau nanya nih, kalau tentang alamater, gimana perasaannya pertama kali dapet alamater tuh? Bangga ya. Bangga ya. Itu yang ditunggu-tunggu juga. Evelyn juga? Iya, bangga banget. Cuman, sayangnya aku enggak kecewa sih. Cuman sedih aja karena dapetnya ukuran L. Bener, ternyata rumor alamater, ukuran M dan S itu. Bangga banget. Nggak. Karena ini last day PAKKMB. Gimana, apa tuh kata-katanya buat last day hari ini? Apa kata buat last day hari ini? Sangat seru. Capek enggak? Capek. Dapet banget. Dapet, tapi pengen pulang enggak ini jadinya? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Oke, oke. Makasih ya, Dea, sama Evelyn. Makasih. Halo, aku Indah Mata sehari. Jadi mau nanya nih, tapi pertama kita kenalan dulu, boleh enggak? Boleh. Buat adanya pertama, namanya sudah? Aku Nabila Minda Amalia dari Prodie Management. Panggilannya? Bila. Bila. Ini? Aku email Nabila Nadea dari Prodie Management. Langsung dipanggil email. Oke, Bila sama email. Jadi mau nanya nih, gimana kesan-pesan PAKKMB sama Tiga Hari ini? Kesan-pesannya tuh capek. Cuma capeknya tuh hilang gara-gara acaranya tuh seru banget. Kalau buat email? Pastinya senang sih ya, karena bisa diterima di universitas ini. Dan disambut baik oleh kakak-kakak tingkat lagi. Kalau mau nanya nih tentang kakak tingkat, karena email tadi bilang tentang kakak tingkat. Cuma lah tuh kesan-pesan tentang kakak tingkat. Baik banget. Baik atau galak? Baik sih. Baik. Baik. Baik sih, enggak ada yang... Oke lanjut nih, kalau momen paling berkesan di PKMB ada enggak? Momen yang paling berkesan ya... Yang waktu ngumpul sama-sama itu... Waktu war... Yel-Yel. Oh, battle ya. Battle ya. Battle ya sama Pak Rodi lain dari itu. Kayak mau nanya kalau apa sih harapan jadi mahasiswa usul ini? Harapannya sih bisa lulus cepat ya dari usul. Oh iya, amin. Amin. Kalau email? Sama sih bisa lulus tepat waktu kak. Kalau tentang gestarnya boleh nanya enggak? Tadi ada gestar kan? Iya. Aziz Hendra ya? Iya. Gimana tanggapannya buat surprise gestarnya? Enggak expect sih bakal datang Ardhin. Datang Ardhin. Iya. Apa juga enggak expect? Kalau ibu? Keren sih. Enggak expect juga. Oke, oke. Makasih ya. Halo, aku Inna Matasari mau nanya nih tentang kesan-pesan Mamba. Tapi boleh kenalan dulu enggak kita? Boleh kak. Oke, pertama namanya siapa? Nama saya Kualan Mursalin kak dari Prodi Management. Panggilannya? Mursalin. Mursalin, kalau satu lagi? Saya Isandra Kak dari Prodi Management. Panggilannya? Eji. Eji. Mursalin sama Eji berarti? Iya. Oma nanya gimana sih pesan-pesan tentang PKK MB 3 hari ini, ini kan last day. Boleh jawab enggak? Boleh kak. Pastinya seru kak ya. Karena banyak materi, materi kita pun berusaha-usaha kita. Dan juga dengan beritimani dengan kakak tingkat yang baik, ramah. Dan tak canggung untuk meladeni adik-adiknya yang tanya kak. Oke, kalau Eji? Ya, sangat seru kak. Apalagi banyak peruatan materi yang memiliki kuis di akhir materinya. Karena juga saya kemarin menang satu hadiahnya. Dan juga tingkatnya itu sangat baik dan ramah. Walaupun kelihatan tegas, tapi itu semua untuk kebaikan kami semua. Jadi, kadang itu kak ting yang galak itu gimana? Enggak galak sih kak. Itu cenderung lebih tegas. Itu aja. Eji gimana? Ya, enggak sama. Itu harus lebih tegas sama Mabab, biar lebih sopan dia. Kalau nanya tentang pertama kali dapat alamater, itu pelaksanaan gimana? Senang kak dan juga bahagia karena udah masuk ke kampus top 1 di Sumatera. Oke, Eji? Ya, sangat senang kak. Karena bisa masuk di salah satu kampus top di Indonesia. Dan juga memiliki bukti untuk menunjukkan bahasa ya. Mungkin dari Universitas Mata-Mata-Mata. Kalau momen yang paling berkesan ada enggak di PNM BG? Ya, kalau momen yang paling berkesan itu kak. Sebelum pulang itu kan ada battle yail kak. Ya, kita ada. Itu kayaknya momen yang paling seru kak. Oh, yang paling seru ya buat Eji? Ada dua kak. Setelah battle yail yang seperti di Ebang tadi, juga tadi guest star yang kita dapat tadi kak. Yaitu Ajis Hendra. Saya sangat tidak menyangka kalau Miss Usu dapat mengundang Ajis Hendra dan PKKMB ini. Kalau ini yang terakhir lah menanya. Apa sih yang menantang di PKKMB ini? Ada enggak hal-hal yang menantang kerasanya? Menantang itu mungkin jam berangkatnya harus subuh-subuh. Oh iya ya. Kita akan tidak berkendara jalan kaki. Jalan kaki dari mana? Dari kos. Oh, itulah ya berarti kalau Eji? Iya kan, seperti arti mana bangun pagi subuh-subuh. Tuh kan, tahu lah kak kalau pagi-pagi di sini kedinginan kak kena airnya. Itulah tentangan kak yang terbarat baik saya. Oke, makasih ya. Nah, sekian video kesan dan pesan Mabarit PKKMB tahun ini. See you next video.